di kebun ada kolamnya kan bu? iya, jadi gini ayo jadi gini, ikan ini adanya di kebun jadi bukan berarti di kolam, tetap yang namanya ikan nafasnya pake air tiga, dua lagi paling dua lagi iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya welcome back to my channel, Dewi Persi kali ini aku lagi ada di perternakan di dekat base camp militeri jadi kita mau lihat-lihat kita mau belajar dan juga memberikan semangat buat petani-petani yang lagi berternak, berkebun ya, sekarang kita kesana ya halo halo assalamualaikum terimakasih ibu, siapa? ibu glory terimakasih banget kita salam-salam corona ya halo halo pak dimana ini? mau makan dulu dateng-dateng makan yaudah deh friends, kita mau makan dulu sebelum kita mau lihat perkebunan sama peternakan yang ada di sini ya oke namanya apa peternakanya bu glory? ini yayasan bina sarana bakti oh yayasan bina sarana bakti jadi ini sebenarnya apa sih? ini pertanian organis ya pionir ya ya coba jelasin sayang buat amade friends jadi ini pertanian organis kami di daerah gogo di sarwa di sekiranya-sekiranya oh gitu aja ya? kita juga ada pusat pengembang pelatihan organis terus pionir di Indonesia ini yang pertama apa aja sih peternakannya biasanya? kalau pertaniannya ini kita semua sayur-sayur ini ya sayur-sayuran yang organik gitu ya terus? ini juga di animal farm ini mereka juga mengkonsumsinya ikannya organis juga oh gitu ikan terus ikan apa itu ibu? ikan itu grass carp ya grass carp itu yang makan sayur-sayuran oh ikan yang makan sayur-sayuran nih de friends jadi ikan itu dikembang biakan iya dikembang biakan dengan cara kita memberikan makan sayur-sayuran gitu ya nah di sini nanti kita lihat ya ikan-ikannya kayak apa terus kemudian sayur-sayuran organiknya juga bagaimana caranya kita belajar ya terus kemudian nanti petani-petaninya ini lagi pandemi seperti ini nih kita harus banyak pengetahuan harus banyak banyak ilmu pengetahuan tentang bagaimana kita cara berternak bagaimana kita cara bertani bagaimana kita cara berkebon nanti kita belajar banyak belajar lah nanti kasih ilmunya ya pak bu tapi sebelum belajar kita isi perut dulu supaya kita sehat yuk kita makan dulu dari kebun sendiri ini udah pasti sehat ini menunya dari kebun sendiri ada singkong wah ini kesukan Dewi Persik ada singkong terus kemudian ada ada apa namanya ada tempe kesukan Dewi Persik ada ikan dan ada sambal jurik jarian tuh aduh kayaknya lapor banget ya kita ya kita mau makan dulu deh kayaknya ya aduh enak banget ini ini ikannya ini ikan ngambil di kebun ibu ikan gila ada yang emas ada yang grispat oh ini namanya ikan apa bu ini ikan gila oke nanti kalau di kebun kita di kebun di kebun di kolamnya kan bu di kolam kan di kolam iya jadi jadi gini ayo jadi gini ini ikan ini adanya di kebun jadi bukan berarti gak di kolam tetap yang namanya ikan nafasnya pakai air ini pakai ini ini gak makan daging tapi ini makan apa bu sayur sayuran aku mau ambil dua ya aduh segar banget ini sambalnya oh mantap kita mau makan ini makan ini semua organik ya jadi bismillahirrahmanirrahim jadi pasti sehat karena gak ada disuntik-suntik macem-macem bismillahirrahmanirrahim aduh ini aja ini aja ibu glory pakai ini aduh ini enak banget segar kayaknya bismillahirrahim mas ini enak makan kamu mati kamu mati kok kamu ninggal ya kamu ninggal aduh udah mati kacau hahaha hahaha dia mau 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 mas mau dibuka mas masukin sini mas aduh enak banget mas monee ibu glory ini enak banget loh singkong tidak kuat menjalani hidup ini oh nooo aku tuh makan dulu ya dipen ini apa ini Victoria Victoria collection ini apa ini ibu pisau pisau bikin sendiri iya dari produk dari ibu ya dari mana jadi ini Patanagato itu salah satu lagu aris dari pabrik Victorinox pisau di Swiss oh gitu karena dia sudah meninggal kami-kami yang melanjutkan iya 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 coba beliau tuh punya punya produk-produk ini dan kita punya ribuan oh itu deh friends ya jadi ini punya Bapak Bapak Agato beliunya sudah Al Marku iya Patanagato yang mendirikan dulu mendirikan pisau ini di Swiss ya bikinnya salah satu salah satu pendiri ahli waris oke dan sekarang diteruskan oleh kita-kita gitu maksudnya coba kita lihat ini pisaunya tajam gak aku banget ah saya takut ah soalnya saya sudah sering tersakiti jangan dong ya Allah Pak terima kasih ini ceri setepia pokokan ada menirah apa namanya setepia iya sepia bukan ya apa gak berat taruh bawa aja gak apa-apa ya kita duduk sambil duduk gimana gimana ini apa oh ini Putri Malu itu ya oh meniran ini ini herba ini udah uji klinis 22 khasiatnya ini oh 22 khasiatnya untuk untuk imun imun untuk ketahanan tubuh juga untuk ketahanan tubuh ini deh friends untuk ketahanan tubuh HIV juga terus pak terus untuk catung kemi oh apa namanya ini meniran 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 ini berarti diketumbuk gitu ya diambil airnya di direbus oh direbus pak siapa namanya Pak Arief Pak Arief terima kasih banyak haturnuhun semis-sami ditilih tikit-kikit lingkit gitu ya yuk kita lihat ditutup di korupsi agar tak penasaran ini goyang buat akan hahaha hahaha yaudah kita lihat di kebun yuk buat para petani Indonesia khususnya di yayasan apa namanya Bina Sarana Bakti Bina Sarana Bakti mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah sehingga terus bisa apa namanya memberikan sesuatu yang luar biasa buat masyarakat kita terus kalau tete-tete sama ibu-ibu ini sehat kan pastinya bisa semangat untuk untuk berkebun ya kebunnya apa aja ada singkong ada yang lainnya ada singkong yang sama kulitnya ada ada wah nanti saya bawa pulang ayo kita ke kebun yuk ayo kita ke main sama ibu-ibu ayo perkenalkan nama saya Apri saya disini di bagian pendidikan dan pelatihannya jadi mbak DP dan tim nanti akan keliling kebun didampingi oleh saya jadi mau di mana A sekarang ke RB di RB betul ayo kita ke RB yuk ayo sayang eh udah sayang nah ini kok kemarin baru panen makanya kalau mbak lihat disini ada bibitnya ini A ada kalau lidah buaya itu lebih ke arah anakan jadi kalau nanti mbak dan tim mau bawa nanti kita siapkan oh gitu bisa ditanam terus bisa tumbuh bisa oh taruh rumah ditumbuh biar tumbuh ya kalau ini lavender oh lavender ini buat nyamuk ya betul buat nyamuk ya jadi gak bakalan ada nyamuk ini ini gatal gak sih A enggak enggak boleh dipakai dia memang agak-agak berbulu dia nah kalau dikitam kan teksturnya ya iya oke nah ini bunganya ini apa harus suhu yang dingin atau apa A gitu maksudnya kalau kalau lavender ya dingin mana nah itu kalau udah kita panen biarkan saja mana itu oh iya udah matang kalau mau petik petik aja nah nanti dilihat saja petiknya jadi sampai sininya gak apa-apa dipotek saja emang cara petiknya gimana pak bang boleh dipotek saja iya oh ini kan warnanya dia belum merah sempurna ya iya nanti beberapa hari kedepan dia warnanya berubah secara alami dia luar biasa karena kalau kita panennya terlalu merah nanti kalau kita kirim ke konsumen biasanya agak agak genjur-genjur gitu itu gak enak jadi harusnya kayak gini ya A iya panennya masih belum terlalu matang iya jadi ketika kita kirim ke konsumen dia udah siap matang ke konsumen udah siap matang iya iya paham nah ini kita masuk lagi ke ruangan nah ini organic way iya biasanya kita gunakan jika kita ada tamu skala banyak dari kampus-kampus untuk kita berikan introduksi sejarah yayasan itu seperti apa lalu ritme kerjanya seperti apa karyawannya seperti apa kita berikan pemahaman secara dasar dulu nanti tamu yang setelah diberikan pemahaman dia akan keliling kebun kita dan akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari para pemandu kita baik kita kita naik ke atas kalau ini pakcoy kalau yang tadi di bawah ceisium itu seledri betul seledri kalau seledri sama sawi dicampur jadi satu gak apa-apa gini kalau kita kan nanamnya tumpang sari amba ya jadi kita gak masalah mau campur tanaman seperti ini karena seledri itu daunnya agak berbau jadi dia tidak disupai oleh serangga jadi sebenarnya preventifnya ke situ ya udah kita lihat lagi yuk ayo kita jalan lagi waduh enak banget ya lihat tuh tumbuh-tumbuhan adem sekarang kita ke ke area animal farmnya mbak animal 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 farmnya farmnya iya apa itu daerah peternakannya oke kita ketemu di area animal farm ya jadi kalau kayak gini nih gimana ini tempatnya kambing ya misalnya ini area kambing nanti ada area untuk ikan nanti ada area untuk angsa area animal farm jadi kita sudah sampai di area animal farm iya jadi disini ada kambing ada bebek atau banyak kalau banyak itu bahasa jawanya banyak menurut mas itu banyak yang lehernya pak oh angsa ya angsa ya kalau orang bandung bilangnya soang oh gitu kalau orang jawa bilangnya banyak banyak nah kalau ini namanya itik ya betul ini kalau orang sini bilangnya jeruk nah kalau ini jeruk buah kalau ini jeruk buah oh ada dua jenis jeruk itu ada dua batang yang satu lagi jeruk lemon tapi lemon lokal oh gitu ini ikan banyak iya kalau ikan disini ikan nila ikan mas yang dikembangkan ini ikan apa kira-kira mas? campur dia ada dicampur jadi nggak satu kolam satu jenis kita campur jadi ini ada ikannya ini semua juga bisa dimakan ya di bawah ini ya yang tadi bisa yang saya makan tadi itu disini kan ya oh ini ikannya iya dari sini oh dari sini ikannya guys ya oh sapinya gede ya ini sapi dong gala oh sapi dong gala jadi apa bedanya sama sapi dong gala Pak Rahman silahkan jelasin oh kalau disini kan ini ada beberapa macam sapi ya iya iya ada sapi limusin iya mental ongol iya sapi bali madura oh yang sapi yang Australia iya itu pada semua ini tapi kalau ini jenis sapi palu sapi dong gala oh sapi dong gala ini banyak hal yang ngepetaken dia hahaha ini sayuran lobak biasanya oh ini sayuran lobak oh ini sayuran lobak daunnya hampir seperti beet tapi kalau beet kan batangnya merah ya tapi kalau mau dicabutin nggak apa-apa cabutin aja ini siapa pengen nggak bu bisa kayaknya nggak terlalu gede coba bu oh oh coba lihat oh udah lumayan pas ini lobak ini deprens nggak sama daunnya aja daunnya juga obat bu oh gitu ya bu ya jadi daunnya diapain bu direbus aja direbus terus diminum di ininya dilalap bu oh gitu ini pasti ada pupuknya atau gimana sih nih atau kita pakenya hanya pupuk kandang saja mbak ya bu aku ya aku aku ya boleh boleh silahkan oh nyabut nyabut iya coba saya mau pilih kira-kira saya dapat yang gede nggak ya mbak lihat dulu batangnya batangnya dilihat saja yang biasanya dia ciri-cirinya udah siap di permukaan nampak mbak cabut aja jadi bisa dilihat ke sebelah situ jalan penyakit yang agak usah paham-paham kita mau pilih nih deh friends ya ini nih oke oke kita pilih bismillahirrahmanrohim foto ini ya dia agak digoyang-goyang dikit oh gitu oh gitu goyang itik goyang itik begini dong hahaha ya ampun oh ini ini dipok dibukain agak dipotek-potek ini ya Tejo minum gini nih Bu oh Tejo Mas Tejo iya Mas Tejo Oh Centini Mas Tejo minum ini inget nggak Mas Tejo siapa ini dia Mas Tejo Bapak inget loh Mas Tejo ya Maternuwon makasih harusnya di Centini yang di sini ya iya 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 nah ini jagung ini oh jagungnya udah mulai panen jagung apa ini jagung jagung manis eh jagung manis silahkan Mbak Allah mau panen tinggal di kotor saja iya ini udah siap panen nih ini udah siap panen ya iya silahkan iya 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 nantep mulai dibukain sama Mbak waduh ini kayak rambutnya ini rambutnya dragol kayak rambutnya gegep waduh seger banget tinggal direbus nih iya luar biasa ya ini jagungnya segini ya satu sejengkal ini semua ini ini semua siap panen loh lagi panen ayo Sebentar 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 Pak gak ada ular kan pak? gak ada Pak pak, pak silahkan kak pegang kak ada ular dong ini ular bukankak eh bukan itu bau-bau ya iya itu bulu-bulunya ini karena yang tadi saya bilang itu karena disini nggak ada nyemprot jadi pasti ada aja hama penyakitnya karena memang ini tidak disuntik apapun ya Pak ya tidak ada bahan kimia makanya ada ulatnya dan ini biasanya manis betul ini indikator sayuran sehat tuh seperti itu dimana hewan pun mau makan di situ apa ini apa-apa tiga dua lagi paling dua lagi itu cabenya ini cabai rawit eh cabai besar ya cabai keriting itu nih cabai nih ini udah mulai apa udah mulai siap dipanen oke deh friends Alhamdulillah kita tadi sudah selesai ngeliat-ngeliat ya tanaman-tanaman yang sangat segar-segar sayuran-sayurannya lombok segala macem ya belajar bertani gitu dan peternakan juga ya ada angsa sapi tetap lagi tadi ada kambing kambing iya ada tapi tapi ada ularnya juga hati-hati iya bener ularnya kayaknya berkeliaran ya jadi ini sekarang kita Oh jadi ini hasil-hasil tanamannya ya ada di sini nih jadi pada dijual ini semua organik tadi yang aku cabut nih ya ini ada apa namanya selada dus lada jadi produk organik ya terus kemudian ada jagung jagungnya manis uh enak banget tomat iya singkong mana pisangnya Oh itu ada pisang iya ini ada pisang pula dimakan wah oh labu inilah Oke coba kita cobain pisangnya ya manis enak banget loh ini enak-enak manis kenapa pisangnya kecil karena memang tidak menggunakan yang kayak pesticida ini asli alami organik gitu jadi semua binatang bisa makan ini kelar kita manusia apalagi aman enak banget mau ya ah saya mau tanya sama ibu kalau kayak gini dijual berapa bikin satu kilonya Rp15.500 namanya pisang apa pisang ambon kalau ini kalau singkong berapa bu tiga belas ribu lima ratus sekilonya kalau singkong ini kayak pedang hahaha eh mesti perawan ya jangan ikut-ikut ini berapa ibu kalau segini 21 kilo 20 ah satu kilo ini dua on Oh ini dua on satu kilonya dua puluh satu ribu lima ratus kalau satu kilo dua puluh dua puluh lebih murah sini ya ah kalau lima kantong berapa Oh berarti ini dua puluh satu ribu lima kantong seperti ini ya deh friends Oke mursidawati ya Wak boleh boleh saya pegang Oke foto boleh ya di foto PT Agato Organis Agro jadi kalau kalian pengen jadi agennya tuh bisa di sini ya sini kalau mau beli sayur-sayuran ada semua ada bunga pepaya cabai hijau semuanya di sini pokoknya lengkap lah ini 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 buat pelajaran buat kita semuanya belajar lagi pandemi kayak gini kita mesti harus cari pengetahuan nih sebisa mungkin kita harus bisa bercocok tanam harus bisa apa namanya belajar dari para petani dan mengucapkan terima kasih buat petani tanpa mereka kita mungkin nggak ngerti ya nggak bisa makan makanan yang segar nggak bisa makan-makan yang sehat jadi terima kasih buat para petani dimanapun kalian berada tetap semangat semoga selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi nanti insyaallah ya Dewi Persi berkebun nama Clara Gopa sama Mbak Lebih Wilayati Mas Gabriel sama setan namanya di lagunya setan Pak namanya Bilin ya Oh Billy sama Kak Jul manapun kau tangannya iya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Glory Bu Glory terima kasih Bu Glory sayang terima kasih banyak buat Bu Glory sudah kasih ilmu buat kita untuk apa namanya untuk kita bisa punya wawasan ya terima kasih ya Bu Glory ya sama-sama Bu Glory buka dong dah gitu dah Sampai jumpa